Intro Salah seorang pejuang terakhir di Mariupol berkata kepada BBC bahwa pabrik baja tempat mereka bersembunyi yang sedang dikepung pasukan Rusia sebagian besar telah hancur dan banyak warga sipil terjebak di bawah bangunan yang runtuh Berbicara dari pabrik Asovstal tempat terakhir di Mariupol yang belum dikuasai Rusia Sivyatoslav Palamar dari resimen Asov yang kontroversial itu mengatakan prajurit Ukraina telah memukul mundur gelombang-gelombang serangan Rusia Sebelumnya, Presiden Vladimir Putin membatalkan rencana Rusia untuk menyerang pabrik baja tersebut Sebuah labirin yang terdiri dari banyak rowongan dan bengkel dan alih-alih memerintahkan pasukannya untuk memblokirnya Sebagian besar kota Mariupol hancur setelah berminggu-minggu dibombar di Rusia dan pertempuran yang intens di jalanan Menguasai kota pelabuhan di pesisir Laut Asov itu adalah salah satu tujuan utama Rusia dan akan memungkinkan lebih banyak pasukan mereka untuk bergabung dengan serangan di wilayah Donbass, Ukraina bagian timur Kapten Palamar mengatakan Rusia menembaki pabrik baja dari kapal perang dan menjatuhkan bom penghancur bongkar diatasnya BBC belum dapat mengverifikasi kesaksian Kapten Palamar itu Tetapi, sejalan dengan kesaksian awal pekan ini dari sebagian komandan marinir Ukraina yang juga berada di pabrik baja yang mengatakan pasukan mereka kalah jumlah dan kehabisan persediaan Resimen Asov awalnya adalah kelompok neonasi sayap kanan yang kemudian digabungkan ke dalam karda nasional Ukraina Terima kasih telah menonton!